Ya hari ini adalah hari ini ya tahun baru Islam, tahun baru Hijri ya mungkin lagi berbahagia juga ya dan melayakan sama keluarga. Dan ini juga ada berita bahagia datang dari istrinya Anang Hermansyah yaitu Ashanti yang kemarin baru saja berbahagia melayakan ulang tahunnya yang ke-30 bersama anak-anak yatim. Ya dan tentunya kebahagiaan Ashanti ini juga Maria ya dia bertambah banget karena dia mendapatkan kejutan dari suami dan juga anak-anak tercintanya. Berupa kue besar dengan tulisan Selamat Ulang Tahun Bidadari Kue. Oh so sweet. Ya karena memaknai hari kulang tahun aku yang 30 aku maunya kalau sama yang lain kan artinya pesta jadinya kan. Kalau sama anaknya timpia itu kan akhirnya aku lebih didoakan lebih banyak umur 30 tuh bukan dimaknai sama yang seneng-seneng tapi lebih dimaknai sama ini umurku udah bertambah satu lagi. Aku tidak tahu kapan memang umur siapa yang bisa tahu sih. Kan gak sekarang semua umur yang udah tua baru kenapa-kenapa. Sekarang umur muda juga kalau memang Allah sudah mentakdirkan apapun itu aku merasa apapun itu maupun ajal maupun bayi apapun itu pasti sudah diatur sama Allah. Jadi sekarang aku mau banyak kenapa yang ngelayarin sama anaknya timpia itu aku mau banyak berdoa, banyak didoakan sama mereka. Karena doa dari mereka pasti lebih cepat nyapainya kali ya. Karena kan didoakan sama banyak orang tadi. Dan memang suasananya jadi lebih husyu aja dilihat dari tahun ke tahun. Tahu kan selalu seru-seru ketawa-ketawa gitu. Jadi tahun ini lebih banyak berdoa. Sekarang lagi agak, ulang tahun yang kali ini lagi agak gak mau terlalu seneng ya. Karena lagi banyak cobaan. Jangan, seneng harus seneng. Harus dong. Pokoknya kadonya bikin senis. Cuman, apa ya, dia memaknainya sesuai dengan dia meninggalkan umur kepala dua. Menuju ke kepala tiga semuanya dimulai dari tiga kan sekarang. Dia memulai angka tiganya bahwa dia ingin melakukan ulang tahunnya ini lebih ke esensinya. Yaitu dengan menundang teman-teman, saudara-saudara, anak yatim, di rumah saja. Ini menandakan sebuah gambaran kepala tiga yang ingin bahwa segalanya lebih baik. Itu yang aku bisa mengenai. Dan aku sebagai suami merasa sangat senang dan bahagia. Bahwa dimulai dengan umur kepala tiga ini, dia semakin menunjukkan dewasanya. Karena selama 29 tahun kemarin umur aku kan, dari aku lahir sampai aku 29 tahun tuh pasti tiap ulang tahun dibikinin acara gitu, pesta. Walaupun cuma bukan pesta heboh ya, walaupun cuma pesta kecil keluarga atau apa, pasti ada. Dan tahun ini aku memaknai umur 30, aku gak mau terlalu banyak pesta-pesta. Maunya aku semua bisa menghabiskan waktu dan berbagi sama anak yatim jatuh. Kayak tadi ada 100 orang datang. Agak gak enak ya, badanku juga lagi gak enak. Makanya dari sini kita mau ke dokter lagi ya. Karena memang tadinya, semalam kan dibawa ke rumah sakit, tadinya gak boleh keluar sama dokternya. Cuma karena ada acara ini, aku bilang aku udah janji sama anak yatim piatu. Jadi aku minta tolong bisa keluar dulu buat acara. Karena aku udah merasa terlalu sakit. Dan terus selesai buat acara ini baru dibawa ke sana. Gak sakit lagi biar diperiksa benar-benar takutnya efeknya kemana-mana. Gak sakit lagi biar diperiksa benar-benar takutnya. Dan habis disurpris sama banyak orang, terus udah gitu masuk kamar, udah mau tidur. Terus dia bilang, aku gak dapet, gak ada kado buat kamu. Dia bilang gitu kan, ditanya. Tiba-tiba aku ke kasur, ada kado dari dia. Dia lagi gampir hudu. Mungkin aku saking senengnya, aku lari ke kamar mandi, jatuh mental gitu. Kayak terbang gitu jatuhnya. Cusak, kakinya langsung. Yaaay, happy birthday sekali lagi untuk Ashanti yang ke-30 ya. Mau nyanyi gak, Dev? Hah? Enggak deh. Kan dua-duanya itu pasangan penyanyi. Oh, jadi gak mau nyanyi? Saya minder jadinya. Tapi sekali lagi selamat ulang tahun ya. Kebahagiaannya Ashanti tentunya. Tapi memang ya, ini sudah menjadi agenda rutin sepertinya untuk Ashanti berbagi terhadap sesama ketika ulang tahun. Karena tahun lalu juga, itu Mar ya. Ashanti ketika ulang tahun, dia juga berbagi dengan anak-anak yatim. Wow, itu dia. Jadi kebahagiaannya gak hanya untuk dia sendiri dan keluarga, tapi mau dibagikan buat orang lain. Ya kan? Karena kita tahu pasangan ini memang sangat romantis dan sering banget gitu nonton. Dan kompak banget mereka ini. Di mana-mana. Sukses terus buat Ashanti dan bahagia dengan keluarganya ya. Selamat menikmati. Terima kasih